Jadi harta yang kita infakkan dikirim ke akarat akan menjadi manfaat di suatu masa yang dahsyat Allah karibatnya Apabila dibandingkan dengan keperluan-keperluan yang lain, semua keperluan di dunia hanyalah sedikit saja Keperluan yang terbesar adalah keperluan untuk masa-masa mendatang Yaitu saat ketiga sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mencari pendapatan bagi keperluan kita Dari Abu Umamah radiyallahu'an, dari Abu Umamah radiyallahu'an berdekat, Nabi SAW bersabda Wahai anak Adam, seandainya engkau diberikan kelebihan dari hartamu Ini sabda Nabi ini Pak, hadis Nabi Wahai anak Adam, seandainya engkau diberikan kelebihan dari hartamu Yang demikian itu lebih baik bagimu Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicelak Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu Hadis lewat muslim dan miskat Jadi dari mana kita dahulukan ya Orang-orang dibawa ke tanggung jawab kita Allahu Akbar Keterangan, penegasan terhadap dua masalah ini juga telah dibahas dalam ayat keempat Di dalamnya Allah SWT berfirman Sedekahkanlah apa yang berlebih Ternyata Allah itu tidak meminta harta yang kita perlukan Yang suruh sedekah itu yang berlebih Jikalau ada kelebihan Ya Auf namai kemarin kan Kalau ada kelebihan Harta Sedekahkan, jangan disimpan, jangan ditumpu-tumpu Hadis ini telah disebutkan dalam bab yang pertama Di sini disebutkan lagi bahwa Agar lebih jelas dan diperhatikan Inilah hakikat yang sebenarnya Bahwa harta yang berlebih bukan untuk disimpan dan dikumpulkan Sikap yang paling baik adalah Dikumpulkan di kazanahnya Allah SWT Sebuah tempat penyimpanan yang terbaik Yang tidak akan berkurang sedikitpun Tidak ada musibah apapun yang menimpannya Dan Masya Allah Yang akan mendatangkan manfaat pada suatu masa yang dahsyat Akan mendatangkan manfaat pada suatu masa yang dahsyat Jadi harta yang kita infakkan dikirim ke akharat Akan menjadi manfaat di suatu masa yang dahsyat Allah kalimatnya Apabila dibandingkan dengan keperluan-keperluan yang lain Semua keperluan di dunia hanyalah sedikit saja Keperluan yang terbesar adalah keperluan untuk masa-masa mendatang Yaitu saat ketika sudah tidak ada kesempatan lagi Untuk mencari pendapatan bagi keperluan kita Pada saat seperti itu Yang dapat mendatangkan manfaat Hanyalah apa yang dibawa bersamanya Allahuakbar Dalam hadis ini juga dibahas mengenai masalah yang lain Yakni menahan harta yang hanya cukup untuk keperluan tidaklah dicela Menahan harta untuk keperluan tidaklah dicela Yakni jumlah harta yang benar-benar diperlukan Yang tanpa keberadaannya hidupnya akan susah Sehingga harus meminta-minta kepada orang lain Dan tanggung jawab dalam menafkahkan hartanya Anaknya, istri dan lainnya Atau binatang-binatang peliharannya harus ditunaikan dulu Dia akan berdosa apabila melanggar tanggung jawab ini Bahkan dalam hadis lain Nabi SAW disebutkan bahwa Orang yang tidak mempedulikan tanggung jawabnya Dalam memberi nafkah kepada orang-orang yang memberi tanggung jawabnya Yang demikian itu merupakan sebuah dosa baginya Abdullah bin Samir RA berkata Pada suatu ketika saya bersama Abu Dharad al-La'an Dan dia telah mendapat tunjangan dari Baitul Mal Lalu pergi untuk membeli beberapa keperluan untuk hidupnya Bersamanya ada seorang hamba saya wanita Yang membelikan barang-barang tersebut untuknya Setelah membeli beberapa keperluannya Ada tujuh keping dinar yang tersisa Dia menyuruh hamba wanitanya untuk menukarkan keping dinar tersebut Agar dibagikan untuk disedekahkan Saya berkata kepadanya Bolehkah sisa keping dirham tadi disimpan untuk keperluan nanti Karena tamu-tamu selalu datang Lalu dia menjawab Kekasihku Nabi SAW telah menjelaskan Kepadaku bahwa selama tidak dibelanjakan jalan Allah Emas dan perak yang disimpan merupakan barang api bagi pemiliknya Ngeribat Allahu Akbar Ini dalam kitab At-Tarqib Begitu banyaknya anjuran-anjuran dari Rasulullah SAW Agar menginfakkan harta yang lebih dari keperluan Sehingga para sahabat radaan telah menyangka Bahwa manusia tidak mempunyai hak untuk menyimpan harta barang-barang Dan melebihi keperluannya Abu Sa'id Al-Qudri RA ketika bersama Rasulullah SAW Dalam suatu perjalanan Bertemu dengan seorang yang membawa untanya berkeliling Maka Nabi SAW bersabda Barang siapa memiliki kendaraan yang lebih Hendaklah dia memberikan kendaraannya kepada orang yang tidak memiliki kendaraan Jadi yang punya motor banyak Kalian bagikan motor kalian kepada orang yang tidak punya motor Yang punya mobil banyak Kau bagikan mobilmu kepada orang yang tidak punya mobil Kalau susah kasih ke orang Kasih ke sebuah lembaga Kasih kepada sebuah yayasan Ataupun pesantren Masjid Benar Pak Ya Kak Waktu beberapa bulan yang lalu itu Hampir setahun yang lalu Datang orang dari pedalaman Daedai pedalaman dari Maluku Dia temui saya ke Jakarta Pak Datang ke Jakarta Bercerita Dia bawa dokumen-dokumentasi Mensyahadatkan satu kampung, dua kampung Banyak orang dia syahadatkan Kemudian perjalanan menuju kampung Pedalaman itu bisa enam jam perjalanan naik mobil Dan dia bilang kalau kita sewa mobil satu hari Dua juta setengah itu double cabin Triton Kalau satu hari mengantarkan bantuan Makanan buat mu'alaf Bayarnya segitu Berarti kalau sepuluh kali kalian pergi ke pedalaman Sewa mobil itu Kalian harus mengeluarkan uang sewa 25 juta Ya itulah Ustaz katanya Tidak ada mobil disana Yang punya cuma beberapa unit aja Di pedalaman itu Oh ya sudah Saya bilang saya tidak punya uang untuk beli mobil buat kalian Tidak ada Jadi apa yang saya punya Saya punya teman-teman yang baik Saya punya sahabat-sahabat yang dermawan Saya punya banyak followers-followers yang Muhsinin orang-orang yang gembira memberikan hartanya Lalu saya teringat dengan satu nama sahabat saya di Semarang Saya telepon beliau Saya kasih tahu ini ada orang dari pedalaman Ya mereka kalau jalan kaki ke pedalaman bisa berhari-hari Kalau masuk naik motor ke sana Orang-orang pedalaman itu kadang-kadang sama tamu yang tak dikenal Main potong-potong aja Pak Sudah berapa kepala da'i yang lepas disana Pak Lepas kepalanya Pak Foto ini teman-teman kami Pak Ada yang dipotong tangannya Ada yang dipenggal lehernya Jadi orang itu isangnya bunuh Pak Isang aja Kalau lihat orang-orang datang dia isangnya mau bunuh-bunuh gitu loh Ditombak di apain semua Tapi kalau naik mobil insya Allah agak aman Lalu kawan saya ini Pak Teman saya ini Langsung dia tanya sama saya Berapa harga mobil itu Saya bilang kita perlu mobil double cabin triton Ibu-ibu ini ibu dokter ya Bu, bunda ini perlu mobil triton Dia cek langsung di internet Oh itu harganya 450 juta Ustaz ya Sebentar ya saya transfer ya Saya bilang jangan mobil baru Kasian nih Pak Jangan mobil baru Ini buat masuk ke hutan-hutan Kita cari mobil bekas ya Sayang banget kalau mobil baru Maksudnya Enggak perlu uang sebanyak itu Kita cuma perlu mobil tahun 2016-2017 Dan saya sudah cek harganya di atas kurang lebih 200 jutaan Maka dia bilang Ya Ustaz dihitung sama engkau sekirimnya langsung ya Subhanallah Abis mendengar cerita itu Dia langsung transfer uang 200 juta Pak Tidak menunggu satu hari, dua hari Langsung Berapa jam kemudian Dia kasih tahu Itu uang buat beli mobil sudah sampai ya Ustaz Dari kirim Langsung kita beli mobil triton Kemudian kita kirimkan ke pedalaman Jadi gini Pak Kita harus jadi Pemulung-pemulung kebaikan Pelopor-pelopor kebaikan Tak ada duit kita Tapi teman kita yang punya duit kan banyak Kalau saja mereka bersedekah asbab ucapan kita Kita dapat pahalanya sempurna Kita dapat pahalanya 100% Maka sungguh rugi kita Kalau kita tidak melewati waktu-waktu kita tanpa dakwah Kalau kita mengandalkan pahala kita sendiri Pak Berapa sih Uang kita yang mau kita sedekahkan Berapa mesjid yang mampu kita bangun sendiri Pak Berapa kali kita bisa bolak-balik ke Mekah Untuk pergi haji Makanya dalam satu riwayat hadis itu Diceritakan nanti seorang da'i Ketika berhadapan dengan Allah Berjumpa dengan Allah Ketika da'i berjumpa dengan Allah di Yang wil-masyar Pak Maka Diperintahkan Malaikat untuk membentangkan Catatan amalnya da'i ini Sepermada di seluas mata memandang Itu semua isinya pahala Pak Maka da'i tadi terheran-heran dan bertanya Ya Rab, Ya Allah Ini bagaimana mungkin Pahala begitu banyak Kenapa ada pahala seribu kali naik haji Kenapa ada pahala seribu masjid dibangun Kenapa ada pahala seratus pesantren dibina Kenapa ada pahala bersedekat tiap hari satu miliar Saya tidak punya duit di dunia Saya orang miskin Tidak pernah saya haji Saya haji satu kali saja Saya bangun masjid satu masjid saja Saya bangun pesantren Berapa pesantren Kenapa ada ribuan Kenapa ada pahala ribuan hafiz Quran Maka nanti diceritakan Pak Kronologi satu persatu Masjid ini Waktu kamu pergi ke kota ini Kamu bicara sama satu orang Untuk penting yang bangun masjid Dia bangun masjid Pahala masjid untuk kamu Kamu dulu ketemu orang di terminal Kemudian ngobrol tentang fadilah haji Lalu orang itu berangkat haji Gara-gara ucapanmu Maka pahala haji untuk kamu Diceritakan semua Pak Ada orang ahli ibadah Membawa segunung pahala pribadinya Segunung Pahalanya banyak Pak Tapi nanti di akhirat Pahala yang banyak itu akan habis Karena dituntut Tetangga yang tuntut Ya Allah itu tetangga aku Dia bolak balik pergi haji Gak pernah ngajak aku haji Ya Allah itu tetangga aku Dia bolak balik ke masjid Gak pernah diajak aku Itu tetangga aku Ya Allah Dia pengajian tiap hari Tapi dia gak pernah ngajak aku Ya Allah Dia ikut maulid Bikin majlis ini semua Tapi gak pernah ngajak aku Ya Allah Aku gak rida ya Allah Istrinya tuntut Tetangga yang nuntut Anak yang nuntut Teman-teman yang nuntut Teman SD yang nuntut Teman SMP yang nuntut Teman SMP Sama Semua orang yang pernah berjumpa Dengan kita di dunia Akan berjumpa di akhirat Untuk menuntut Hanya Pak Nanti pahala yang segunung Habis Masih ada orang yang menuntut Habis semua pahala yang segunung tadi Masih ada orang yang menuntut Bayangkan itu Pak Maka rugi Wal asr Demi waktu asr Innal insana lafi khusrin Sesungguh seluruh manusia Dalam keadaan merugi Illalladhina amanu Kecuali orang-orang yang beriman Sudah beriman masih rugi Wa amilus salih Dan dia beramal salih Sudah beriman sudah beramal salih Masih rugi Wa tawasawbil haq Dan dia berdakwah Sudah beriman sudah beramal salih Sudah berdakwah masih rugi Kalau dia tidak istiqamah Dalam dakwah tidak bersabar Wa tawasawbil sawar Tapi da'i hadir mulia Dia mungkin bawa pahala Satu kresek saja Pahalanya dia Gak satu gunung Satu kresek saja Tapi di akhirat Dia dapat royalti Dari pahala orang yang Diajak oleh dia masuk Islam Kalau kita ngajak orang masuk Islam Pak Kita ngajak orang masuk Islam ini Seluruh pahala orang itu Di dalam Islam Zikirnya Baca Qurannya Salawatnya Sedekahnya Hajinya Umrahnya Salatnya Apapun yang dia buat Mengalir 100% Ke buku jatatan amal kita Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati